Nah ini Pak, untuk pesannya, ternak Indonesia gimana Pak? Untuk pesannya ya kan Kita budaya-budaya sapi PO kan sejak dulu Nah kenapa kita punya Punya ternak ser sendiri, punya bibit sendiri Kok kita ngambil Sapi dari impor Kenapa kita nggak memperbiakan ampunnya sendiri Sapi PO ya? Sapi PO Atau bibitnya juga mudah Pengembangannya juga mudah Pola makan juga Enak cara pola makannya Bapak Subdaryono Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ini dengan nama siapa Pak? Bapak Subdaryono Dari? Dari Kertosono Sanaran Kertosono Benar Kertosono ya? Iya Untuk anu tingkat Apa? Kesehatan juga kekuatan Kesehatan kuat untuk belialnya Tahan penyakit Tahan penyakit Dua Dua bag Dua bag itu? Pakaiannya pake Kangkung kering Ampas tahu Sama Sama Petes Petes tebu ya? Petes tebu Tahan penyakit Tahan penyakit Tahan penyakit Baru datang gua nih Tarapnya penggunaan Kita orang pake Kaki yang gede Kita bisa Membangun Yang kaya yang super besar ini Kemungkinan bisa Nah untuk Ya di bagian Namanya apa Pak? Namanya Gentuk Gentuk Ini dari Dari Indukan sendiri apa? Dari Pasar Oh Kita orang ada Anu Indukan sendiri Itu Induknya ada Itu Yang sebelah sana Itu sebelah Bahara sendiri itu Induknya Sekarang lagi hamil Ambil Ambil Anak yang kelima Anak kelima Nah yang untuk Bejo ini Itu Yang pertama itu Yang pertama itu Pertama itu Umur kurang lebih 5 tahun Nanti 5 tahunnya Dari Raya Kurban Nah ini untuk ini Tiga tahun ini Tiga tahun ini Tiga tahun Ini yang kemarin ikut Kontes Ah Sepertinya Tiga tahun Nah ini untuk Bejo sendiri sudah Pernah ikut kontes Pernah saja Pak? Dulu pernah Di Banyakan Kedidi Flosok-Kelaten Lalu di Pariror Bunjang Sini Lalu di Bawah Surabai Segeral Empat kali Empat kali Juara Satu juara Juara terus Juara terus Kalian di Kelas PO ya Keputu Pak Kermen sampai Kermen Nah ini untuk Kendo ini Kermen Kermen yang kemarin baru saja ini Pak ya P2 Pak ya P1 P2 Kermen dari Kermen Tapi yang baru saja ini itu P2 Pak ya P2 Pak tadi kok, yang baru saja datang itu bisa diberi biaya apa Pak? Ya kurang lebih nih Yang sebelah timur yang baru saja datang ya sekitar 30an ribu satu hari Satu hari 30 ribu ya Mulai mau comeluran Nah misalnya mau comeluran Sama yang sudah sama yang itu Pak ya Nah ini lainnya gini Ini lainnya mana? Ini ya P2 cuma Anu beratnya masih 56, sekarang ya 6 kental lagi 6 kental lagi ya Ada Nah ini Pak, untuk Pakannya apa saja Pak? Pakannya ini Jeremi padi Sama ini Klobet jagung ini Tambahnya rumput jajah Kalau kalau seri ngarit Kalau enggak Seri ya enggak Ya itu Dindingan Anu Iya Dia sendiri itu pakai kawul Ini kawul Sama apa Klobet jagung Ya guys Tuh Nah ini Jadi Rencana ini Bisa Pak ya Sabtu Minggu ya Jumat 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 Ikut ke Magelang Yang dibawah Bejo sama Sama Gento Sama Gento Sama Gento Marikan Permosi Makan jerami itu Datuk Nah coba Makan jerami itu Makan jerami itu mau Makan jerami itu mau Nah betul punya cuma ini jerehami jerehami kawul bicara orang misalnya yang ngomong kawul nah ini untuk kedepannya itu gimana pak untuk nambahasa PPO lagi apa gimana itu? saya kira kalau punya orang kita nambah karena enak ada modal untuk kebersihannya gimana pak kebersihannya kebersihannya satu hari pagi dibersihkan sama dipel untuk kandang nanti sore dibersihkan lagi dicuci satu minggu dua kali nah untuk sampingnya sendiri apa? merawat sapi aja atau lain pak? enggak kerjanya sampingnya nah ini pak untuk pesannya berterang Indonesia gimana pak? pesannya ya anu kita budaya budaya sapi PPO kan sejak dulu nah kenapa kita punya punya ternaksar sendiri punya bibit sendiri kok kita ngambil sapi dari impor kenapa kita enggak memperbiakan ampunnya sendiri sapi PPO bibitnya juga mudah pengembangannya juga mudah pola makan pola makan juga enak cara pola makannya itu aja pak ya? ya pak terima kasih atas boleh berkunjung di kanaknya pak sederhana ya 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 ya